Selamat datang di hari kelima belas. Selamat datang di minggu terakhir dari tantangan 21 hari meditasi keberlimpahan dari Chopra Center. Selama dua minggu terakhir, kita telah sama-sama membahas dan menjelajahi tentang apa itu keberlimpahan yang sesungguhnya. Kita juga sudah membahas mengenai sumber asal-muasal keberlimpahan yang sesungguhnya yaitu dari alam semesta itu sendiri. Dan bagaimana cara kita menarik keberlimpahan tersebut ke dalam kesadaran diri kita. Minggu lalu, kita telah mempelajari tentang bagaimana caranya menarik lebih banyak keberlimpahan Dengan cara mengaplikasikan tujuh hukum spiritual untuk kesuksesan. Minggu ini, kita akan mengembangkan fondasi-fondasi keberlimpahan kita. Dan mendiskusikan beragam cara bagaimana keberlimpahan bisa terwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang dimulai dengan pemahaman mengenai bagaimana aliran keberlimpahan mengalir secara mudah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai peristiwa yang tampaknya serba acak dan saling tidak terkait namun datang secara bersamaan. Dan ternyata itu bisa membawa kepuasan di dalam kehidupan kita. Saya menyebut segala bentuk kejadian yang serba kebetulan dan saling melebur dengan takdir dan nasib seseorang Sebagai sinkro destiny atau nasib yang tersinkronisasi. Sebuah kekuatan yang mampu mengungkit serta mempengaruhi kecerdasan alam semesta Yang mengorkestrasikan keseluruhan tarian penciptaan di dalam segala bentuk kehidupan di alam semesta ini. Dari kejadian-kejadian yang terjadi di ujung alam semesta hingga kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu prinsip utama dari sinkro destiny atau nasib yang tersinkronisasi antara lain adalah Dengan mengenali dan merayakan tarian alam semesta ini. Dimana kita mempercayai bahwa terdapat sebuah irama di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup dalam harmoni dengan irama tersebut, Maka segala hal yang kita inginkan akan menghampiri kita dengan sangat mudah. Dengan cara tersebut, maka kita bisa menciptakan keajaiban tanpa ada batasan dan tanpa akhir. Apakah Anda sering memperhatikan ketika hal-hal berjalan sesuai dengan keinginan Anda? Maka hal-hal tersebut akan terus berlangsung berjalan dengan baik. Anda mendapatkan sebuah perasaan dimana Anda selaras secara keseluruhan dengan aliran alam semesta ini. Apa yang seringkali Anda sebut sebagai kebetulan tiba-tiba saja hadir hampir setiap hari. Lalu, segala bentuk kesempatan dan pertemuan yang mendukung keinginan Anda tersebut, Tiba-tiba saja datang entah dari mana. Itu adalah bentuk sinkro destiny alias sinkronisitas nasib yang sedang bekerja di dalam kehidupan Anda. Sebuah permainan alam semesta yang menyebarkan jamuan-jamuan yang sangat berlimpah untuk Anda. Pada saat Anda rileks dan santai, serta menikmati irama kehidupan, Dimana Anda seolah-olah sedang mengambang di sebuah aliran sungai yang amat tenang, Yang membawa Anda secara aman ke tepi sungai, Gimana segala hal yang Anda inginkan sudah menunggu Anda. Sama halnya seperti sebuah magnet yang amat kuat. Anda akan menarik kemakmuran, kesehatan emosional, keterpenuhan secara spiritual, Dan sebuah kesadaran yang sangat mendalam mengenai apa tujuan serta makna hidup Anda yang sesungguhnya. Perhatikanlah kebetulan-kebetulan yang terjadi di sekeliling Anda. Dengarkanlah pesan-pesan yang dibawakan olehnya untuk Anda. Dan jalanilah kehidupan Anda dalam kondisi sinkro destiny atau nasib yang Anda sinkronisasikan sendiri. Amatilah bentuk-bentuk sinkro destiny yang terjadi di dalam kehidupan Anda saat ini. Lalu secara sadar, ingatlah berbagai kebetulan-kebetulan yang baru-baru ini Anda alami dalam hidup Anda. Misalnya, ketika Anda sedang kangen dan merindukan seorang sahabat lama Anda. Lalu tiba-tiba dia menghubungi Anda. Atau misalnya ketika Anda mendapatkan sebuah ide yang akan membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Anda. Dan tiba-tiba saja, seseorang yang memiliki kemampuan untuk menolong Anda datang dan hadir dalam kehidupan Anda. Mulailah untuk mengingat dan menyadari berbagai bentuk kejadian kebetulan-kebetulan seperti ini. Dan amatilah bagaimana Tuhan dan alam semesta ini bekerja dalam kehidupan Anda. Mereka sedang membantu Anda untuk mewujudkan semua impian Anda. Sekarang, mari kita bersiap-siap untuk melakukan meditasi. Mulailah untuk merenungkan pemikiran utama kita hari ini. Yaitu, pada saat aku hidup di dalam kesadaran di saat ini, maka aku sedang mengalami keajaiban dari sinkronisasi nasib. Pada saat aku hidup di dalam kesadaran di saat ini, maka aku sedang mengalami keajaiban dari sinkronisasi nasib. Sekarang, mari kita mulai sesi meditasi kita. Mohon carilah sebuah posisi yang nyaman untuk duduk. Tempatkan tangan Anda di atas paha Anda. Kelapak tangan bagian dalam menghadap ke atas. Lalu, tutuplah mata Anda. Di saat ini, tariklah nafas Anda. Lalu, masuklah ke dalam suatu tempat yang hening di mana kita mengalami keterhubungan dengan diri kita yang lebih tinggi. Lepaskan semua pikiran dan mulailah mengamati aliran nafas yang masuk dan keluar. Di setiap nafas yang Anda tarik dan Anda hembuskan, izinkanlah diri Anda untuk merasa lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih damai. Sekarang, secara perlahan, ucapkanlah sebuah mantra. Ulangilah di dalam hati Anda. Dan, biarkan mantra tersebut untuk mengalir dengan bebas. Ruh yang ada di dalam diri saya adalah realitas diri saya yang sesungguhnya. Kapanpun diri Anda merasa terganggu oleh pikiran Anda atau sensasi rasa apapun yang terjadi pada tubuh Anda atau kebisingan yang terjadi di sekitar Anda, kembalikan perhatian Anda untuk kembali mengucapkan mantra tersebut di dalam hati Anda. Aham Bramasmi Mohon lanjutkan meditasi Anda. Saya akan menjaga waktu meditasi ini untuk Anda. Dan, di akhir meditasi, Anda akan mendengarkan saya membunyikan sebuah bunyi lonceng yang lembut untuk menandakan bahwa itulah saatnya untuk melepaskan mantra tersebut. Aham Bramasmi Aham Bramasmi Ruh yang ada di dalam diri saya adalah realitas diri saya yang sesungguhnya. Aham Bramasmi 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 selamat menikmati 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 namasté selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati